Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari kitab taskiatu nafs, kitab pensukian jiwa Bapak yang kelai, malu yang terjelang Kodi Iyad Rahimullah dan yang lainnya mengatakan Malu yang menyebabkan, menyenyakkan hak bukanlah malu yang disyariatkan Bahkan itu ketidakmampuan dan kelemahan Padahal ia dimenakan dengan sebutan malu Karena menyerupai malu yang disyariatkan Dengan demikian, malu yang menyebabkan pelakunya menyenyakkan hak Allah Sehingga ia beribadah kepada Allah dengan kebodohan Tanpa mau bertanya tentang urusan agamanya Menyenyakkan hak-hak dirinya sendiri Hak-hak orang yang menjadi tanggungannya Dan hak-hak kaum muslimi Adalah terjelah karena pada hak-haknya ia adalah kelemahan dan ketidakdayaan Di antara sifat malu yang terjelah adalah Malu untuk menuntut ilmu syari'i Malu mengaji Malu membaca Al-Quran Malu melakukan amar ma'ruf na'i bungkar Yang menjadi kewajiban seorang muslim Malu untuk sholat menjamaah di masjid Bersama kaum muslimin Malu memakai busana muslimah yang syari'i Malu mencari nafkah yang halal untuk keluarganya bagi laki-laki Dan yang semisalnya Sifat malu seperti ini terjelah karena akan menghalanginya Memperoleh kebaikan yang sangat besar Tentang tidak boleh nyaman dan menuntut ilmu Imam Mujahid warahmat berkata Yang artinya orang yang malu dan orang yang sombong Tidak akan mendapatkan ilmu Umur mu'min Aisyah R.A. pernah berkata tentang sifat para wanita ansur Yang artinya Sebaik baik wanita adalah wanita ansur Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk mempadalam ilmu agama Para wanita ansur R.A. selalu bertanya kepada Rasulullah S.A.W. Jika ada permasalahan agama yang masih rumit bagi mereka Rasa malu tidak menghalangi mereka demi menimba ilmu yang bermanfaat Umur sulaim R.A. pernah bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya Allah A.W. tidak malu terhadap kebenaran Apakah seorang wanita wajib mandi apabila ia melihat air? Yang pertama Wanita muslimah dan rasa malunya Wanita muslimah menghiasi dirinya dengan rasa malu Di dalamnya Kaun muslimin bekerjasama untuk memakmulkan bumi Dan mendidik generasi dengan kesujian fitrah kewanitaan yang selamat Al-Quran Al-Karim telah mengicarakan ketika Allah S.A.W. menceritakan Salah satu anak perempuan dari salah seorang bapak dari suku Madian Allah S.A.W. beriman Artinya Sesungguhnya datanglah kepada mengusah salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu Dia berkata Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebangat imbalan atas kebaikanmu Membiti minum ternak kami Quran S.A.W. Surah ke-28 Ayat ke-25 Dia datang dengan mengumban tugas dari ayahnya Berjalan dengan cara berjalannya seorang gadis yang suci Yang terhamat ketika menemui kaum laki-laki Tidak seronok, tidak genit, tidak angkur, dan tidak merangsang Namun Walau malu tampak dari cara berjalannya Dia tetap menjelaskan maksudnya dengan jelas dan menitai Tidak gerogi Dan tidak terbata-bata Semua itu timbul dari fitrahnya yang selamat Bersih dan lurus Gadisnya lurus Berasa malu dengan fitrahnya ketika bertemu dengan kaum laki-laki yang berjalan dengannya Tetapi karena kesutiannya dan keistikomannya Dia tidak panik Karena kepanikan seringkali menimbulkan dorongan Godaan Dan rangsangan Dia berbicara sesuai dengan dibutuhkan dan tidak lebih dari itu Adapun wanita yang disifati pada zaman dahulu Sebagai wanita yang suka keluyuran adalah Wanita pada zaman sekarang sebagai wanita tomboy Membuka aura tabarut atau bersolik Membarut dengan laki-laki tanpa ada kebutuhan Dan dibenarkan syariat Maka wanita tersebut melawan tidak didik oleh Al-Quran Dan adab-adab Islam Dia mengganti rasa malunya dan ketaatannya kepada Allah SWT Dengan sifat lancang Maksiat Dan berbuka Merasuk kelam dirinya Apa-apa yang diinginkan musuh-musuh Allah Merupakan hancuran Dan kebinasaan di dunia dan di akhirat Rasulullah Assalamualaikum Ketika suami atau kepala rumah tangga wajib berhati-hati Dan wajib menjaga istri dan anak-anak perempuannya Agar tidak mengikuti pergaulan dan mode-mode yang merusak Dan menghilangkan rasa malu Seperti bukannya aurat Bersolek Berjalan dengan laki-laki yang bukan mahram Ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahram Pacaran Dan lain-lain Para suami dan orang tua wajib mendidik anak-anak perempuan mereka di atas rasa malu Karena rasa malu Pada perhiasan kaum wanita Apapun yang melepaskan rasa malu itu Maka semua keutamaan yang ada padanya pun ikut hilang Buah dari rasa malu Buah dari rasa malu adalah ifah Menjaga kehormatan Siapa saja yang memiliki rasa malu Hingga mewarnai seluruh amalnya Dicara ia akan berlaku ifah Dan dari buahnya pula adalah bersifat wafak Setia atau menempati janji Imam Iduhibban al-Busti rahimahullah berkata Wajib bagi orang yang berakal untuk bersikap malu terhadap sesama manusia Di antara berkah yang belia dapat dari membiasakan diri bersikap malu adalah Akan terbiasa berperlaku terpugi Dan menjauhi perlaku tercelah Di samping itu Berkah yang lain adalah selamat dari api neraka Ini dengan cara menantiasa malu saat tidak mengerjakan sesuatu menaruh Allah SWT Karena manusia memiliki tabiat baik dan buruk saat bermuamalah dengan Allah Dan saat berhubungan sosial dengan orang lain Bila rasa malunya tidak dominan Maka kuat pula berlaku baiknya Sedangkan berlaku jeleknya melemah Saat sikap malu melemah Maka sikap buruknya menguat dan keliakinya pengumur Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Beliau menunjukkan Sungguhnya seorang pula bertambah kuat rasa malunya Maka ia akan menjungi kehormatannya Mengumbur dalam-dalam kejelekannya Dan menyebarkan kebaikan-kebaikannya Siapa yang hilang rasa malunya Pasti akan hilang pula kebahagiaannya Siapa yang dibenci manusia Pastinya akan disakiti Siapa yang disakiti pasti akan bersedih Yang pikiran tertimpa ujian Maka sebagian besar ucapannya menjadi dosa Baginya tidak mendatangkan pahala Tidak ada obat bagi orang tidak memiliki rasa malu Tidak ada rasa malu bagi orang tidak memiliki sifat setia Dan tidak ada pastian bagi orang tidak memiliki kawan Siapa yang sedikit rasa malunya Ia akan berbuat sekendaknya Dan mengucap apa saja yang disukanya Malu adalah salah satu wasiat yang disampaikan oleh para nabi terdahulu Yang kedua Sifat malu Semuanya terpuji dan senantiasa disyadikan oleh para nabi terdahulu Yang ketiga Hadis ini menunjukkan bahwa malu itu seluruhnya baik Barang siapa banyak rasa malunya Maka pula kebaikannya dan manfaatnya lebih menyeluruh Dan barang siapa yang sedikit rasa malunya Sedikit pula kebaikannya Malu adalah mendorong pemiliknya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk Malu yang mencegah soalnya menuntut ilmu dan mencari kebenaran adalah malu yang terjelah Setiap agama memiliki ala dan ahlak Islam adalah malu Yang tujuh Buah dari rasa malu adalah ifah Menjaga kehormatan dan wafat setia Malu adalah bagian dari iman yang wajib Para orang jahiliah dahulu memiliki rasa malu yang mencegah mereka dari mengerjakan sebagian perbuatan jelek Allah Azza wa Jalla maha pemalu dan memiliki sifat malu Serta mencintai hamba-hambanya yang pemalu Rasulullah S.A.W. adalah sosok pribadi yang pengangat memalu Malaikat memiliki rasa malu Lawan dari malu adalah tidak tahu malu Atau muka tembok Ia adalah proyembot miliknya melakukan keburukan dan tegelam dan jasa tidak malu melakukan maksiat secara terang-terangan Pada Rasulullah S.A.W. bersabda Ku lukum mati maafan ilal mu jahiri Artinya setiap umatku pasti dimaafkan Kecuali orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan Dan yang terakhir Para orang tua wajib menemukan rasa malu kepada anak mereka Pesan dari majalah As-Sunnah edisi 12 tahun 12.1430-2009 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh